Di musim 2021-2022, Mohamed Salah masih menunjukkan performa ciamiknya bersama Liverpool. Di Liga Inggris 2021-2022, Mohamed Salah sudah bermain sebanyak 32 pertandingan dan sukses mencetak 22 gol serta 13 asis. Dengan catatan gol dan asisnya itu, Mohamed Salah kini duduk sebagai tops corer sementara Liga Inggris dan menjadi pemain dengan jumlah asis terbanyak. Sementara di Liga Champions 2021-2022, Mohamed Salah sudah bermain sebanyak 11 pertandingan dan mencetak 8 gol bersama The Reds sampai sejauh ini. Berkat catatannya yang impresif, Mohamed Salah berhasil mengantarkan Liverpool untuk sementara duduk di peringkat kedua Liga Inggris 2021-2022 dan membawa Liverpool ke final Liga Champions 2021-2022. Namun, terlepas dari statistiknya yang luar biasa, Mohamed Salah telah membuat pengakuan tegas atas perannya di Liverpool. Selama ini, orang-orang menganggapnya bermain sebagai penyerang, padahal menurut ex-pemain AS Roma itu, dirinya adalah seorang winger. Lewat pengakuannya itu, catatan yang dihasilkan oleh Mohamed Salah tampak semakin luar biasa. Saya bukan striker karena saya bermain sebagai pemain sayap, saya tidak bermain sebagai pemain nomor 9, saya bermain di sayap, kata Mohamed Salah, dinukil bolasport.com dari Mirror. Ini benar-benar berbeda ketika Anda bermain sebagai pemain sayap, orang-orang menganggap saya sebagai striker, tetapi seharusnya tidak karena saya tidak bermain sebagai striker. Saya tidak pernah menjadi nomor 9, saya hanya fokus di setiap pertandingan untuk mencoba dan membantu tim memenangkan pertandingan dan itu yang terpenting. Setelah tim menang, saya senang, tutur Mohamed Salah menambahkan. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bolasporter. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bolasporter.